Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narcash Channel Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik Yang dimainkan antara Mikhail Tal melawan Joseph Israel Zilber Permainan ini terjadi pada 1949 Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Zilber memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan E6, lalu D4 dan D5 Ini adalah pembukaan Perancis kawan-kawan Tal menjawab dengan variasi taras, kuda ke D2 Diranjut pion C5 menawarkan pion, tapi Tal memilih memakan pion di D5 Zilber memakan kembali dengan Menteri yang menjadikan pion D4 ditekan dua kali Namun hal itu diapekan saja, Tal membalas dengan kuda ke F3 Pion masih belum dimakan, kuda C6 dipilih Zilber Mengembangkan dan menambah tekanan pada pion Gajah keluar ke C4 menyerang Menteri sekaligus mempersiapkan rokat pendek Menteri kembali ke D8 adalah gerakan yang umum dimainkan Namun kali ini Zilber memilih variasi lain, yaitu Menteri ke H5 Kini Tal memakan pion di C5, tentu dimakan kembali dengan Gajah Langsung dilanjut dengan kuda ke E4, sekaligus membuka celul serangan Gajah ke G5 Zilber memainkan kuda ke E7, mempersiapkan rokat pendek Gajah ke G5, menutup penjagaan Menteri pada Gajah Oke, Menteri ke G4 membuat kuda tidak bisa sembarangan memakan Gajah Karena dipin Menteri pada Gajah juga Jadi telah memainkan Menteri ke D3 melindungi kuda Dan perlu diketahui, Menteri memakan pion G2 tidak cukup bagus Karena putih hanya akan menjawab dengan rokat panjang Pastinya itu akan menjadi serangan yang sangat menakutkan Apalagi di sini putih adalah Mikhail Tal Baik, Gajah dilindungi dengan pion B6 Namun tak saja Mikhail Tal rokat panjang Nah, apakah kalian tahu ide tersembunyi dari gerakan tau ini? Saya akan tunjukkan sebagai referensi kita semua untuk menyerang Misal saja di sini hitam memainkan pion H6 menyerang Gajah yang cukup berbahaya ini Ide tersembunyinya adalah kuda ke E5, kawan-kawan Menyerang Menteri dan Kuda Tipe serangan ini hampir tidak bisa diantitipasi Karena jika kuda memakan kuda Menteri D8 skakmat Jika Menteri pergi Misal Menteri memakan pion G2 ya Kuda memakan kuda adalah kuda gratis Karena jika hitam masih ngeyel memakan kuda Putih bisa mengurupankan menteri ke D8 skak Kuda harus memakan menteri Lalu dimakan kembali dengan penteng skakmat Nah, serangan ini bisa menambah stok ide serangan kalian untuk kedepannya Dan oke, kita kembali ke permainan Di sini Zilber memilih langsung berkaru pendek Kalian tahu? Tal memang selalu brutal Dia langsung menjawab posisi ini dengan Gajah ke F6, kawan-kawan Mengurupankan Gajah Jelas jika pion memakan gajah Kuda memakan kembali adalah stekster Oleh karena itu, Menteri ke F4 skak terlebih dahulu Dan setelah Raja pergi ke B1 Baru Gajah dimakan pion Saya juga nggak tahu pasti apakah Mikhail Tal blunder dengan ide pengurupannya ini Karena belum ada serangan yang pasti dari putih, kawan-kawan Pion pun nggak bisa dimakan karena dijaga menteri Tapi kita lanjut saja Tal dengan pion G3 menyerang menteri Menteri ke H6 tetap melindungi pion Tal terus mendorong pionnya sekali lagi Menteri kembali ke F4 Pion terus melangkah maju ke G5 Terlihat jelas bukan? Mikhail Tal sangat ingin mengeksploitasi serangan dari file G Jika pion maju Kuda akan sangat senang di F6 skak Jadi Zilber memilih memakan pion File G benar-benar terbuka setelah kuda F memakan pion kembali Zilber dengan cepat menutup file ini dengan kuda Trik kembali diperlihatkan oleh Mikhail Tal, kawan-kawan Pion maju ke H4 Sekilas ini terlihat mengorbankan pion kan? Tapi coba kita cermati dulu trik dari Tal ini Ya, jika kuda memakan pion Memang disini nggak ada yang bisa menyerang menteri sebagai penjaga kuda Namun putih akan mengorbankan kuda ke F6 skak Menteri memakan kuda atau Raja H8 Menteri memakan pion H7 adalah skak mat Hanya ada satu gerakan lagi yaitu Raja ke G7 Kuda ke H5 skak seter Masih sama Raja mundur kemanapun Menteri kali H7 skak mat Lagi-lagi Raja hanya bisa maju ke H6 Memakan menteri dengan kuda Lebih baik memakan H7 skak mengorbankan kuda lagi Raja harus memakan kuda Benteng D ke G1 skak Ya, semua sudah berakhir disini kawan-kawan Menutup dengan kuda nggak akan ada artinya Bagaimana jika menutup dengan menteri Lagipula dia juga diserang kuda kan Sayangnya putih nggak butuh menteri guys Pion KF4 skak mat dengan pion Sangat tragis bukan? Raja disekak mat oleh pion Di samping pasukan terkuat Yaitu menteri Dan oke kita kembali ke permainan Disini pion tidak dimakan Dan saya rasa kuda ke E5 menyerang menteri dan gajah Bisa menjadi pilihan hitam Namun Zilber memilih memainkan kudanya ke B4 Menyerang menteri Menteri pergi ke H3 Tentu saja H5 menjadi ancaman hitam untuk ke depannya Jadi menteri terus dikejar Sekarang pion E5 menyerang menteri dengan gajah Menteri ke G2 menepati file terbuka ini Gajah membantu ke F5 menekan kuda Tal mengambilkan ancaman ini Serangan Tal kembali dilanjutkan dengan pion H5 menyerang kuda Oke pada partai aslinya Zilber tidak memakan kuda Dan memainkan raja ke G7 Nah kenapa kuda tidak lari? Sekali lagi kita lihat bersama-sama Katakan disini kuda menyelamatkan diri ke E7 Yang akan terjadi adalah kuda memakan pion F7 skak Raja tidak bisa bergerak Kuda menutup juga gak ada artinya Jadi gajah menutup skak adalah yang terbaik untuk saat ini Lalu benteng ke H4 Mau bagaimanapun menteri akan tetap hilang Benteng memakan kuda Benteng jadi gajah skakster Dan gak ada kesempatan hitam untuk menang Karena ini adalah serangan mutlak dari putih Dan oke kita kembali ke permainan Sudah saya katakan raja ke G7 Jelas tal memakan kuda Sekaligus membuat ancaman penteng kali H7 skak Zilber memajukan pionnya ke H6 Sekarang perwira menjadi sama kembali Namun kuda sedang diserang pion Nah sepertinya pion itu Juga bisa dimakan dengan penteng kawan-kawan Semuanya akan selamat Karena jika raja memakan penteng Ada menteri H1 Itu akan membentuk pola skakmat Tentu Mikhail Tal tahu akan hal itu ya Tapi disini Mikhail Tal kembali menunjukkan Gerakan magicnya Dia lebih memilih memakan pion F7 dengan gajah Yang membuat pion tidak bisa memakan kuda Karena benteng ke H7 adalah skakmat Posisi ini memang sangat berbahaya buat hitam Zilber tidak mau berberatal mendominasi pertahanannya Gajah dimakan dengan benteng Mencoba menetralkan penyerang Dan setelah dimakan kembali dengan pion Pion baru memakan kuda Dan sekali lagi dimakan dengan kuda Sekaligus membuat ancaman menteri pada penteng Ini menjadi lebih seru setelah Zilber yang membuat trik kawan-kawan Dia memakan pion F2 dengan menteri Seakan lupa penteng diserang oleh menteri Pecatur baru perhatikan ini Jika menteri memakan penteng Menteri kali C2 skak Rajanya bisa ke A1 Menteri P1 skak mengurupankan menteri Raja tidak bisa memakan menteri Karena dijaga gajah Setelah benteng dibaksa memakan menteri Kuda ke-2 adalah skakmat Ya, ini adalah pola skakmat smothermate Yang perlu saya sampaikan Agar percaturan Indonesia Semakin lebih baik lagi Dan oke kembali ke permainan Tentu saja tal tidak terjebak oleh trik klasik ini Dia memainkan kuda ke-6 Double skak Yang artinya gajah dan menteri Tidak bisa memakan kedua penyerang ini Hanya ada dua pilihan Raja ke-6 Yang akan diikuti dengan benteng ke-6 skak Atau memakan peon Seperti gerakan zilper kali ini Seperti biasa Tala yang sudah kalah perwira Masih saja nekat mengurupankan para perwiranya lagi Menteri ke-7 skak kawan-kawan Raja mundur Kuda C7 adalah skakmat Satu pilihan lagi Raja memakan kuda Benteng ke-6 skak Gajah dipaksa menutup skak Sebenarnya benteng memakan gajah skak Raja ke-5 Benteng ke-6 skak Putih akan memenangkan menteri ya Namun tal memakan gajah dengan menteri skak Tidak menginjikan raja ke-5 Raja ke-7 Benteng ke-7 skak Raja ke-8 Menteri ke-7 skak Raja harus ke-8 Menteri ke-7 skak Paksa Raja kembali lagi Permainan cantik ini berakhir setelah Tal Memainkan benteng ke-8 skak Mikhail Tal benar-benar jenius Cara menyerangnya yang unik ini Selalu menjadi ciri khas tersendiri Kadang memang seperti gak masuk akal sih Tapi semua itu nyata Semoga diantara kita Ada yang jadi titisan Mikhail Tal ya Dan oke lah kawan-kawan Sekian dulu video kali ini Semoga videonya bisa menghibur Dan partainya bisa bermanfaat Dan adanya salah ke atas Saya mohon maaf Salam just lovers Terima kasih Sub indo by broth3rmax